KPU Batanghari mulai merekrut badan ad-hoc kelopok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS untuk tingkat TPS. Masing-masing TPS akan direkrut sebanyak 7 anggota KPPS dari 908 jumlah TPS di Batanghari. KPU akan merekrut sebanyak 6.356 orang anggota KPPS sekabupaten Batanghari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari melakukan rekrutmen kelompok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS. Sebanyak 6.356 orang dibutuhkan untuk ditempatkan di 908 tempat pemungkutan suara atau TPS di Batanghari. Harapan Nami, Komisioner KPU Batanghari menjelaskan, Proses perekrutan KPPS pada Panitia Pemungkutan Suara atau PPS setiap kelurahan dan desa akan diberikan wewenang untuk merekrut KPPS. Pendaftaran KPPS dibuka selama 10 hari sejak 11 hingga 20 Desember 2023. Sementara di setiap TPS terdapat dua limbas yang nantinya perekrutan dilibatkan pemerintah daerah melalui Satpo PP Batanghari. Dari 908 jumlah TPS, Linmas direkrut sebanyak 1.816 orang. Untuk perekrutan KPPS, sekarang pemulai per hari ini kan sudah kita membuka dan juga sudah boleh mendaftar. Ada kolamer yang ingin mendaftar. Untuk abota KPPS, kita kan setiap TPS itu 7 ya, sementara TPS kita ada 908 di Kabupaten Batanghari. Jadi jumlah yang kan kita butuhkan untuk pemilu 2024 itu sebanyak 6.356 orang yang kita butuhkan. Itu untuk KPPS. Linmas atau petugas KTT PAN TPS ini kan kita butuhkan tiap TPS 2. Jadi 2 dikali 908 yaitu sebanyak 1.816 orang. Kalau Linmas ini dia sistemnya seperti ini. Dia ini yang salah satu bantuan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerahnya adalah Polisi Pamung Peraja atau Pol PP. Pol PP yang akan merekrut orang-orangnya sampai ke bawah. Untuk perekrutan KPPS, bagi yang ingin mendaftar, yakni warga yang berdomisili di wilayah TPS tersebut dan memiliki integritas sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Petugas KPPS nantinya melalui proses perekrutan dan akan dilantik pada 25 Januari 2024 mendatang. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan.